Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Ye. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Umar yang memberikan dukungan melalui Saweria. Dalam video ini, kami akan melanjutkan event War of the Realms. Ini adalah bagian yang kedua. Kalau kalian ingin menonton video bagian pertamanya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Dalam komik Venom volume 4 isu 14, di jalanan dengan mengandalkan armor buatan Dreamstone, Eddie bertempur menghadapi pasukan Melekid. Kali ini dia melawan manusia, yaitu para tentara bayaran perusahaan Roxen. Eddie memotong tank mereka serta melontarkan panah. Dia lalu hendak membunuh tentara bayaran memakai kapak. Tetapi tindakannya batal terjadi, sebab tiba-tiba Eddie merasa kesakitan terkena semburan api. Pelakunya adalah Jack O'Lantern, yang baru saja tiba. Berkat Dreamstone, Jack O'Lantern sekarang menjadi lebih kuat. Dengan demikian, terjadilah duel antara mereka berdua. Karena terpengaruh memori Eddie tentang simbiot Venom, armor yang dibentuk Dreamstone juga lemah terhadap api. Meskipun begitu, Eddie tetap berjuang keras dalam baku hantam tersebut. Karena menaiki alat terbang, Jack O'Lantern mampu terus menghindarinya. Sedangkan musuh yang menyerang Eddie bertambah dengan adanya anjing besar dan Frost Giant. Seiring waktu, konflik ini mempengaruhi emosi Eddie. Dia merasa marah. Dia teringat berbagai hal buruk yang menimpa hidupnya. Dia pun menjadi beringas. Dreamstone rupanya merespon perasaan Eddie ini. Dreamstone memperbesar ukuran armor Eddie, sehingga dia mampu membantai para Frost Giant. Sayang sekali setelah itu, Eddie berkali-kali terkena serangan api dari Jack O'Lantern. Dia pun mulai terbakar. Sambil merasa kesakitan, Eddie menyadari dirinya harus melakukan perubahan. Maka Dreamstone pun mengubah armornya dari simbiot menjadi baju Zira Asgardian. Perubahan ini membuat Putri merasa senang. Semakin Eddie bertarung, mengamuk dan berubah sambil bersatu dengan Dreamstone, maka semakin dekat dia menjadi prajurit melekit. Menurut Putri, Eddie terikat pada sifat kemanusiaan karena peduli pada keselamatan orang lain. Maka Putri menyuruh Jack O'Lantern membantai para warga. Dengan patuh, Jack O'Lantern pun mulai menyemburkan api untuk membakar jalanan dan bangunan. Orang-orang yang berada di sana tentu berlarian ketakutan. Kekejaman ini membuat Eddie semakin marah. Sementara itu, di tempat persembunyian, Dylan masih terus menunggu Eddie. Dia merasa udara di sana menjadi lebih panas. Dalam komik War of the Realms, Journey into Mystery isu 1, di tengah pertempuran di Manhattan, Cinder mengungkapkan sesuatu yang menakutkan pada Frigga. Cinder akan membunuh bayi perempuan Frigga yang bernama Lausa. Demi menyelamatkan Lausa, Frigga mengutus Balder serta Tori. Maka mereka pun bergegas berangkat. Mereka juga mengajak Spider-Man alias Miles Morales. Dengan menaiki mobil yang dikemudikan Ross Solomon, mereka mendatangi Kastil Asgardian di negara bagian Oklahoma untuk menjemput Lausa. Di sana mereka juga bertemu Skull, The Silent Norn, yang bisa melihat masa depan. Skull menyuruh mereka melakukan perjalanan ke arah barat tanpa menarik banyak perhatian. Selain itu, Skull juga memberi petunjuk tentang orang-orang lainnya yang harus diikut sertakan dalam perjalanan mereka. Mengikuti saran ini, Tim Balder merekrut Hawkeye alias Kate Bishop, seorang cyborg bernama Dad Lockheed, seorang penyihir bernama Sebastian Druid, dan Wonder Man alias Simon Williams. Kalian ingin tahu tentang Kate Bishop atau Wonder Man? Kami sudah pernah membuat videonya. Dengan menaiki mobil milik Wonder Man yang dikemudikan Kate Bishop, rombongan ini pun pergi ke barat. Mereka tidak bisa merasa tenang, sebab terus diburu oleh mobil truk yang menyemburkan api. Truk tersebut dikendarai oleh seseorang yang ditugaskan oleh Cinder untuk membunuh Lausa. Sosok itu ternyata adalah Eris, sang dewa perang Yunani. Dia sendiri bersedia melaksanakan tugas ini, sebab dijanjikan oleh Cinder akan dipertemukan kembali dengan putranya yang bernama Alexander. Dalam komik War of the Realms, Punisher isu 1-3, Punisher alias Frank Castle masih bertempur di Manhattan. Dengan menggunakan berbagai senjata, dia membunuh para Dark Elf, Serigala Besar, Frost Giant, dan Goblin Api. Dia juga membawa orang yang terluka ke rumah sakit. Namun setibanya di rumah sakit, Punisher justru melihat para dokter berencana mengevakuasi semua pasien ke New Jersey melalui jembatan Lincoln. Dengan adanya pertempuran, mereka mengaku tak bisa tetap bertahan di sana. Selain itu, mereka membutuhkan listrik dan obat-obatan. Sebenarnya Punisher memperingatkan bahwa perjalanan tersebut akan sangat berbahaya. Meskipun begitu, para dokter tidak punya pilihan lain. Punisher menyadari rombongan tersebut butuh pengawalan banyak orang. Maka Punisher memutuskan mendatangi sebuah bus berisi 10 narapidana. Dia menyerahkan banyak senjata tajam kepada mereka dan menyuruh mereka melindungi rombongan rumah sakit. Saat itu, salah satu tahanan justru ingin menyerang Punisher. Maka Punisher langsung saja menembak kepalanya karena merasa takut pada Punisher, para tahanan lainnya bersedia mematuhi kata-katanya. Dengan demikian, Punisher memimpin para tahanan menjaga rombongan petugas medis dan pasien memasuki terowongan Lincoln. Perjalanan ini tentu tidak mudah. Mereka disergap oleh troll, dark elf, dan anjing besar. Punisher dan para tahanan berjuang menghadapi segala rintangan ini. Bahkan sebagian besar tahanan tewas terbunuh. Dalam salah satu bentrokan ini, Punisher dipukul sampai terjatuh dan ditodong oleh tiga tahanan yang masih tersisa. Punisher diperintahkan berjanji tidak akan membunuh para tahanan setelah tugas pengawalan selesai. Karena sedang terdesak, Punisher bersedia melakukannya. Dia bersumpah dengan jiwa keluarganya. Dia bilang, orang-orang yang bertahan hidup setibanya nanti di New Jersey memang layak tetap hidup. Karena perasa puas, para tahanan batal membunuh Punisher. Perjalanan pun dilanjutkan. Mereka dihadang lebih banyak goblin api. Namun Punisher berhasil mengatasi rintangan ini. Pada akhirnya, rombongan petugas medis dan pasien bisa keluar dari terowongan dan tiba dengan selamat di New Jersey. Sedangkan tahanan yang bertahan hidup tinggal satu orang. Dokter pun berterima kasih kepada Punisher dan tahanan tersebut. Walaupun begitu, secara mengejutkan, Punisher malah menembak tahanan itu dari belakang. Perbuatan Punisher ini membuat dokter terguncang. Sambil menangis, dokter berusaha menyelamatkan nyawa sang tahanan tapi upayanya gagal. Dia pun bertanya kenapa Punisher bertindak begitu. Padahal sebelumnya, Punisher sudah bersumpah dengan jiwa keluarganya. Dengan tegas, Punisher bilang sumpah itu hanyalah siasat. Dia tidak percaya adanya jiwa. Dia mengaku tidak punya jiwa. Seusai menyelamatkan orang-orang, Punisher tidak bersantai. Melainkan kembali ke Manhattan untuk bertempur lagi. Dalam komik Venom volume 4 isu 15, Eddie ingin menghentikan Jack O'Lantern yang sedang melakukan pembakaran. Maka Eddie melemparkan kapak yang dibalas Jack O'Lantern dengan melemparkan tongkat berapi. Jack O'Lantern juga mengungkapkan bahwa Dreamstone bisa menciptakan apapun sesuai imajinasi penggunanya. Bahkan bisa menciptakan makhluk tiruan. Sedangkan Eddie memakai Dreamstone hanya untuk membuat simbiot. Jadi Jack O'Lantern menganggap Eddie menyianyiakan kehebatan Dreamstone. Eddie sendiri berusaha tetap berfokus. Dia menyerang Jack O'Lantern lagi. Dia sempat dilukai sampai berdara-dara. Tapi dia berhasil membelah tubuh Jack O'Lantern. Sayang sekali ini adalah jebakan. Jack O'Lantern tersebut adalah tiruan. Tiba-tiba Jack O'Lantern yang asli muncul di belakang Eddie dan menyemburkan api padanya. Akibatnya Eddie terjatuh. Situasi semakin buruk baginya sebab dua goblin api muncul dan mengeroyoknya. Dalam keadaan seperti ini, Eddie teringat Dylan. Jadi dia tak mau menyerah. Dia membuat tampilannya berubah lagi dan berhasil mengalahkan para goblin api. Setelah itu, Eddie mengalihkan perhatiannya pada Jack O'Lantern yang kembali membahayakan para warga. Eddie menyadari dirinya tak punya banyak waktu. Dia harus melakukan sesuatu yang berbeda dengan cepat. Maka dia menyebarkan Dreamstone dari badannya kepada para warga itu. Berkat tindakan ini, mereka terlindungi armor sehingga menjadi lebih aman. Selain itu, mereka juga bisa mengalahkan para goblin api di sekitar situ. Sedangkan sedikit sisa Dreamstone yang Eddie pegang kemudian dibentuk menjadi sebuah kapak. Karena segala masalah ini berhubungan dengan Asgardian, Eddie teringat pada Thor. Maka melalui kapak itu, Eddie memanfaatkan kekuatan Dreamstone untuk memunculkan petir kuat yang menyambar Jack O'Lantern. Akibatnya, Jack O'Lantern terhempas ke daratan. Dreamstone terlepas dari badannya sehingga Jack O'Lantern menjadi tak berdaya. Pada saat itu, efek Dreamstone Eddie juga telah berakhir. Armor yang melindungi para warga mulai hancur berjatuhan. Sedangkan Eddie memilih berjalan pergi untuk pulang pada Dylan. Sementara itu, putri telah berkumpul bersama dua warwitches lainnya. Lengannya yang putus sudah ditumbuhkan lagi. Dia mengaku merasa kesal sebab upayanya sia-sia. Dia telah menyerahkan artefak sakti tapi gagal mendapatkan prajurit hebat dan patuh. Pada akhirnya, dia diajak pergi oleh kedua rekannya. Sebab mereka bertiga harus melaksanakan perintah Melekid. Dalam komik War of the Realms isu 2, pihak hero mendapat bantuan dengan datangnya Odin yang memimpin para Valkyrie. Pertempuran pun berlangsung semakin dasyat. Odin mampu menahan serangan Cinder dan Ulick. Sayangnya, dia dihantam Luffy sampai terluka. Frigga pun bergegas menolongnya. Sedangkan Blade bisa menemukan penyebab sihir strain sulit digunakan, yaitu 3 warwitches. Blade hendak membunuh mereka tetapi dia justru dikekang oleh mereka memakai energi sihir. Untungnya, Jane Foster muncul dari belakang mereka dan menebas mereka dengan pedangnya. Berkat tindakan ini, warwitches berhenti mengacaukan sihir Dr. Strange. Maka Strange mulai memunculkan portal yang menarik hampir semua warga Manhattan ke Avengers Mountain. Melekid tentu tidak mau orang-orang kabur. Dia memerintahkan portal Strange dihancurkan. Para Valkyrie pun berjuang melindungi portal tersebut, termasuk Brunhilde yang berani langsung menghadapi Melekid. Sementara itu, sihir Strange mengalami masalah, yaitu mantra-nya menjadi terlalu kuat di luar kendali Strange sendiri. Portal-nya melakukan pemindahan secara berlebihan, bukan hanya para warga sipil yang dipindahkan, melainkan juga para hero. Padahal mereka harus tetap berjuang mempertahankan kota. Setelah berpindah ke Avengers Mountain, Strange hanya bisa berbaring dalam kondisi lemas. Dia mengaku sudah gagal mengendalikan portal. Sedangkan para hero mencemaskan kondisinya, jadi mereka menyuruhnya beristirahat. Para hero lalu berdiskusi. Mereka ingin kembali ke Manhattan. Tanpa kehadiran mereka di sana, tempat itu akan mudah dikuasai pasukan Melekid. Tentang hal itu, Frigga memberitahu Manhattan sekarang pasti sudah takluk. Jadi mereka harus berfokus pada hal lainnya, yaitu menyelamatkan Thor dari Jotunheim. Sedangkan Odin menekankan bahwa mereka harus menghancurkan Black Bifrost yang berlokasi di Svartalheim. Selama Black Bifrost masih beroperasi, pasukan Melekid akan terus leluasa melancarkan serbuan ke berbagai lokasi. Seperti para hero, Lady Sif mengaku ingin kembali ke Manhattan. Namun Black Panther menjelaskan bahwa teleportasi dan komunikasi telah dilumpuhkan oleh Roxxon. Maka Black Panther berniat mengerahkan tim Agents of Wakanda untuk mengurusi masalah ini. Di dekatnya, Kapten Amerika menginstruksikan Kapten Marvel untuk mengkoordinasikan militer demi membendung pasukan Melekid. Selanjutnya, Frigga menyuruh Hildegarde membawa Odin pergi agar Odin bisa memulihkan diri. Frigga sendiri kemudian mengaku akan berangkat demi menyelamatkan Thor. Ini artinya, para Asgardian tak punya pemimpin. Maka Frigga menunjuk Jane Foster sebagai pemimpin selama dia pergi. Sedangkan Jane Foster sendiri sedang berfokus menonton siaran berita di televisi yang menayangkan pemandangan mengerikan yaitu mayat para Valkyrie dan kuda terbang mereka. Rupanya para Valkyrie tidak ikut dipindahkan oleh portal sihir Strange. Akibatnya, mereka pun dibantai oleh pasukan Melekid. Valkyrie terakhir yang bertahan adalah Brunhilde. Dia memberikan perlawanan dengan sangat keras. Sayang sekali, ujung-ujungnya Brunhilde dibunuh oleh Melekid. Dengan demikian, semua Valkyrie pun mati. Berikutnya, keadaan bagi umat manusia semakin memburuk. Setelah menaklukkan Manhattan, pasukan Melekid memakai Black Bifrost untuk menyerbu berbagai lokasi lainnya di bumi. Misalnya, muncul Frost Giant di Los Angeles, Dark Elf di London, Troll di Australia, Angel di Afrika, serta mayat hidup di Amerika Selatan. Dalam komik New Agents of Atlas isu 1 dan 2, Cinder dan pasukan Goblin Api menyerbu kawasan Pasifik Barat dan dihadapi oleh militer serta para hero. Di kota Seoul, mereka dilawan oleh tim Agents of Atlas yang terdiri atas beberapa hero. Di antaranya White Fox alias Amihan, dia merupakan seorang Kumiho, yaitu ruba mistis berekor sembilan. Ada pula Crescent alias Dan Bee yang ahli dalam Taekwondo, serta bisa memunculkan beruang mistis petarung. Luna Snow alias Seoul Hee yang bisa menciptakan es, Silk alias Cindy Moon yang punya kekuatan Spider, Brown alias Amadeus Cho yang jenius sekaligus punya fisik perkasa, serta Shang-Chi dan Jimmy Woo. Kalian ingin tahu tentang Luna Snow atau Crescent? Kami sudah pernah membuat videonya. Sementara itu, di kota Shanghai, pasukan Cinder dihadapi oleh Aero alias Leiling yang bisa mengendalikan udara. Sword Master alias Lin Lee yang menggunakan sebuah pedang sakti. Wave alias Pearl Pangan yang bisa mengendalikan air. Dan Tutu Pele yang merupakan Dewi Api Hawaii. Kalian ingin tahu tentang Aero? Kami sudah pernah membuat videonya. Perjuangan ini tidaklah mudah bagi para hero. Mereka kesulitan menghadapi banyaknya goblin api. Maka Amadeus Cho memutuskan menggabungkan dua kumpulan hero tadi di Seoul untuk membuat perlawanan yang lebih kuat. Dalam komik Avengers volume 8 isu 18, para Frost Giant menyerbu Washington DC. Maka pemerintah Amerika Serikat mengerahkan tim Squadron Supreme of America yang terdiri atas Hyperion alias Mark Milton, Power Princess alias Zarda, Nighthawk alias Kyle Richman, Blur alias Stanley Stewart, dan Dr. Spectrum alias Joseph Ledger. Kalian ingin tahu tentang Hyperion? Kami sudah pernah membuat videonya. Para anggota Squadron Supreme menunjukkan kehebatan mereka dalam membantai para Frost Giant. Hyperion bersama Power Princess terbang menembus badan mereka karena memang memiliki fisik yang perkasa. Blur memakai kecepatan super untuk menciptakan pusaran angin yang menghancurkan tubuh mereka. Sambil bergerak dengan lincah, Nighthawk memasang banyak bom untuk meledakkan mereka. Sedangkan Dr. Spectrum mengandalkan artefak bernama Power Prism yang memancarkan energi untuk mencabik-cabik mereka. Pada akhirnya, para Frost Giant menyadari tidak mungkin mengalahkan Squadron Supreme. Jadi mereka memilih kabur saja ke Kanada. Squadron Supreme tidak melakukan pengejaran sebab mereka memang tidak berminat sama sekali melindungi negara lain. Dalam komik Thor volume 6 isu 12, Loki terbangun di antara banyak mayat yang bergelimpangan. Di tengah kebingungan, dia dihampiri oleh versi dirinya dari masa lalu, yaitu Loki dari zaman Viking. Loki masa kini pun menduga dirinya mengalami perjalanan waktu. Segala mayat tadi merupakan ulah Viking Loki. Dia memulai perang antara kaum troll dan dark elf. Konflik ini menyebabkan ribuan makhluk tersebut tewas. Viking Loki sendiri melakukannya sebagai pelampiasan atas rencananya yang gagal untuk mengacaukan Thor. Walaupun ini merupakan masa lalunya, Loki masa kini merasa ngeri atas perbuatan tersebut. Di tengah pembicaraan ini, Loki melihat Melekid muda yang sedang mengangkut mayat. Loki kemudian menyadari sesuatu yang lebih menakutkan. Akibat perang yang dimulai oleh Loki, Melekid mengalami penderitaan berat yang membuatnya tumbuh menjadi sosok yang sangat kejam. Dengan kata lain, Loki merupakan penyebab segala kejahatan Melekid. Loki merupakan penyebab War of the Realms. Begitu menyadari ini, Loki hendak menolong Melekid agar kekejamannya tidak terjadi. Sayang sekali, Loki tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Loki menjadi marah dan ingin menyerang Viking Loki. Namun Viking Loki justru membuatnya berpindah. Lagi-lagi, Loki bertemu versi lain dirinya dari masa lalu. Kali ini adalah Kid Loki. Dulu Loki pernah menjadi dua, yaitu Kid Loki yang baik dan merupakan anak-anak. Serta Ikol yang jahat dan tidak punya tubuh fisik. Pada akhirnya, Ikol mengambil alih tubuh Kid Loki. Dengan demikian, Kid Loki mati sedangkan Ikol terus hidup. Ikol adalah Loki masa kini. Sekarang Kid Loki mengingatkan Loki masa kini tentang perbuatan jahatnya. Loki masa kini mengaku sebenarnya tak mau lagi menjadi penjahat tapi Kid Loki terus memarahinya. Selanjutnya, seperti Viking Loki, Kid Loki membuat Loki masa kini berpindah. Untuk ketiga kalinya, Loki bertemu versi lain dirinya. Bedanya adalah Loki yang ini berasal dari masa depan. Dia disebut King Loki dan memiliki senjata amat berbahaya bernama All Black The Necro Sword. Dengan memanfaatkan All Black, King Loki melakukan pembantaian terhadap berbagai kehidupan. Loki masa kini pun menjadi semakin ngeri melihat bagaimana dirinya akan menjadi sejahat itu. Loki berusaha menyerang King Loki tapi dia justru diikat sampai menjadi tak berdaya memakai All Black. Setelah itu, Loki dipindahkan lagi. Pada akhirnya, Loki kembali ke masa aslinya. Dia berada di dalam perut Lofi. Akibat cairan asam, tubuh Loki mengalami kerusakan. Bahkan lengan kanannya putus. Dalam kondisi seperti ini, Loki merasa heran kenapa masih hidup. Padahal dia sebenarnya ingin mati. Karena pertemuannya dengan berbagai versi lain dirinya, Loki menyadari segala kejahatan yang dia perbuat. Jadi dia sekarang merasa dirinya tidak pantas untuk tetap hidup. Cerita War of the Realms akan kami lanjutkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.